Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Terkait munculnya calon presiden-calon presiden yang baru Yang akan tentunya berkontestasi di 2024 Kemarin ada deklarasi Ganjar Pranowo Ada deklarasi Puan Maharani Ada dukungan untuk Pak Prabowo dari Partai Gerindra Kemudian muncul deklarasi Pak Anies Baswedan Namun kali ini teman-teman ada deklarasi dari Pak Sandiaga Uno Ini didukung katanya dari para ulama Sudah ada Icetima ulama Bahwa ada calon yang akan diusung nanti Di 2024 adalah Pak Sandiaga Uno Lalu apa dasar yang dipakai oleh para ulama Kok mengusung Pak Sandiaga Uno Kenapa kok tidak Pak Anies Baswedan Karena sebagaimana kita tahu teman-teman Pak Anies cukup dekat dengan para ulama Nah kenapa kok tidak Pak Anies Tetapi ini yang diusung adalah Pak Sandiaga Uno Dan yang menariknya teman-teman di deklarasi tersebut Ada kuasa hukum Jadi Pak Asis Januar ada di acara tersebut Ini semakin menunjukkan apakah Pak Habib Rizik Ini mendukung Pak Sandiaga Uno atau seperti apa Karena disana ada Asis Januar Pengacara Habib Rizik siap Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya dari jpnn.com teman-teman Ijetima Ulama deklarasikan Sandiaga Uno Capres 2024 Pengacara Habib Rizik juga hadir Nah ini pengacara Habib Rizik Asis Januar hadir disana Ijetima Ulama dan pemuda Islam Indonesia Mendeklarasikan dukungan untuk Sandiaga Uno Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden Di Pilpres 2024 Kiai Haji Arief Fahruddin Salah satu inisiator Ijetima Ulama Dan pemuda Islam Indonesia itu Menyebut ada tujuh alasan memilih Sandiaga Uno Sebagai calon presiden Dalam hal keagamaan Sandiaga Uno dinilai sebagai pemimpin moderat Yang pro dan peduli antar umat beragama Sandiaga tidak pernah melontarkan ujaran kebencian Terhadap agama lain kata Arief di kawasan Jakarta Timur Selasa 9 November 2021 Arief juga menyebut Sandiaga Uno merupakan sosok Yang memiliki integritas dan tidak memiliki dosa politik Yaitu dosa masa lalu ini Sandiaga Uno tidak ada Tidak pernah ada cerita bisnis Sandiaga Uno ini merugikan Atau ngibuli orang lain yang juga tidak pernah dengar kita Makanya ini para ulama Sempakat mendukung Sandiaga Uno Untuk maju di Pilpres 2024 Sandiaga dinilai mampu menjaga kepercayaan terhadap publik Hal itu terlihat saat menjadi wakup DKI saat itu Dipercaya menjadi menparakraf Menparakraf lanjutnya Alasan berikutnya adalah Menurut Arief Wahrudin Sandiaga Uno juga dinilai sebagai sosok yang cerdas Bekerja keras dan dalam situasi pandemi COVID-19 Dia juga santun dan sederhana Milenial yang optimis dan berani Menjadi salah satu alasan Dalam menjalankan semua kegiatan baik di pemerintahan Maupun bisnis Jelas Arief Dia juga menyebut Sandiaga Uno memiliki pengalaman politik yang cukup Dan juga siap menjadi capres Dalam Ijek Timah Ulama Dan pemuda Islam Indonesia itu Terlihat juga sosok Dede Rubai Misbahul Alam Ketua Pengurus Pusat Pemuda Dewan Da'wah Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia Masri Ikoni Asis Januar yang merupakan pengacara Habib Rizik Sihab Dan beberapa tokoh lainnya Jadi yang hadir ada beberapa tokoh diantaranya Pengacara Habib Rizik Asis Januar Apakah ini merupakan representasi Dari dukungan Habib Rizik kepada Sandiaga Uno Ini kita yang kurang paham Karena disana ada asis Januar Makanya kalau orang mengaitkan Apakah Habib Rizik setuju Kalau Pak Sandiaga Uno ini maju menjadi capres Di 2024 Nah teman-teman Kalau saya melihat Sah-sah saja orang ini Mengajukan Atau mendeklarasikan calon presiden Seperti Pak Sandiaga Uno Karena beberapa waktu kemarin Juga ada deklarasi Misalkan ada Ganjar Ada Puan Ada Prabowo Kemudian siapa lagi Ada Luhut Bin Sarpanjaitan Air Langhartarto Cak Imin dan sebagainya Tidak apa-apa Semakin banyak Orang yang maju di Wilpres 2024 Ini menggambarkan Bahwa demokrasi di Indonesia Benar-benar Ini bisa dilaksanakan Jadi tidak ada halangan Orang maju Untuk menjadi calon presiden Yang menarik Tadi juga ada berita Teman-teman Terkait Pak Prabowo Yang disandingkan Dengan Puan Maharani Ada deklarasi Pak Prabowo ini Maju bersama Puan Jadi perkawinan Antara Gerindra Sama PDIP Namun Kalau kita melihat Pengurus DPP Gerindra Ini tidak tahu menau Terkait deklarasi Prabowo Puan Tetapi Yang pasti bahwa Di Gerindra sendiri Memang sudah mengajukan Pak Prabowo Untuk maju menjadi Capres 2024 Ada 25 DPD Yang setuju Kalau Pak Prabowo maju Jadi memang Sudah niat Pak Prabowo Untuk maju lagi Padahal Kalau kita lihat Teman-teman Beberapa kali Pak Prabowo maju Menjadi calon presiden Kemudian Calon wakil presiden Ini juga Lost Tidak jadi Apakah ini Akan dilakukan lagi Oleh Pak Prabowo Jadi kalau nanti Tidak jadi Akan menambah Deretan Pak Prabowo Yang gagal terus Untuk duduk Di RI 1 Nah kalau menurut Pendapat beberapa Netizen Beberapa teman Sebaiknya Pak Prabowo Ini tidak maju Di Pilpres 2024 Pertama Karena Sering gagal Kedua Ini Pak Prabowo Sudah Agak tua Agak tua Untuk menjadi Presiden Jadi sebaiknya Diberikan kepada Mereka yang masih muda Yang masih Enerjik Yang masih punya Semangat Dan harapan Untuk memajukan Indonesia Menjadi Lebih baik lagi Salah satunya Memang ada disana Pak Anies Baspedan Ada Sande Gauno Atau beberapa Internal Di Partai Gerindera Juga bisa Untuk maju Di 2024 Jadi tidak Tidak harus Pak Prabowo Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Terkait calon-calon Presiden 2024 Sudah mulai Bertebaran Tergantung semua Yang Teman-teman pilih Siapa yang Mereka pilih Itulah yang Menjadi Idola Untuk 2024 Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih